Intro Welcome to our channel Seperti yang kita ketahui bahwa terdapat berbagai jenis pekerjaan ataupun profesi di seluruh dunia Normalnya semua jenis pekerjaan mempunyai peran atau fungsinya sendiri baik itu pada perusahaan, instansi pemerintah hingga para pekerja lepas Hal tersebut membuat mereka pantas mendapatkan bayaran sebagai upah Namun, beberapa pekerjaan di Korea Utara berikut justru dianggap aneh Bagaimana tidak, Kim Jong-un dinilai rela menggaji sejumlah pekerja untuk menekuni pekerjaan yang sebenarnya tidak begitu berguna Nah, profesi apasajakah itu? Data Fakta telah merangkum berbagai pekerjaan yang tidak berguna di Korea Utara yang dirangkum dari berbagai sumber Penyapu Jalanan Dengan pendapatan per kapita rata-rata hanya 1000 dolar per tahun Sebagian besar warga Korea Utara sangat miskin Hal ini membuat barang-barang seperti mobil, sepeda motor, bahkan sepeda sangat sulit didapat Jadi, jalan-jalan di ibu kota Pyongyang sunyi senyap Meski telah dibangun begitu besar dan lebar untuk menunjukkan kemakmuran dan kekuasaan Dengan jalan yang dibangun untuk menampung lebih banyak lalu lintas daripada yang ada Biasanya jalan tersebut sepi dan bersih Tetapi, bagaimana jika pekerjaan seumur hidupmu adalah menjadi pembersih jalan? Apakah harus terus membersihkan jalan yang sudah bersih? Ya, begitulah Rekaman rahasia yang diambil di beberapa tahun lalu menunjukkan bahwa Tanpa ada yang lebih baik untuk dilakukan Regu pembersih berusaha membersihkan genangan air dari sisi jalan di Pyongyang Tapi, sejak kapan genangan air dianggap tidak sedap dipandang? Sebenarnya, dalam konstitusi Korea Utara menjanjikan hak untuk berkeyakinan Namun, secara resmi Korea Utara adalah negara ateis Para pembelot mengklaim bahwa janji akan hal ini hanya sebagai formalitas mata Karena hukuman berat, tetap menimpa mereka yang mempraktikan agama Seperti Kristen di luar gereja yang dikendalikan oleh negara Bagaimana tidak, apapun yang akan mengalihkan perhatian Rasa hormat dan pemujaan rakyat sepenuhnya dari partai Atau penjelmaan tertinggi persaudaraan revolusionernya Dapat dinilai sebagai kudeta agama Jika itu masalahnya, bagaimana bisa menjadi seorang pendeta di negara ini? Atau tokoh agama apapun dalam hal ini? Nah, di Pyongyang ada total 4 gereja Kristen, Protestan, Katolik, dan Ortodoks Rusia Dan dengan semua orang diindoktrinasi sejak lahir Untuk memperlakukan keluarga Kim sebagai sosok yang hampir seperti dewa Maka, apa sih gunanya agama? Oposisi Politik Taukah Anda bahwa Korea Utara mengadakan pemilihan umum yang sah setiap 5 tahun? Ya, setiap setengah dekade, warga diberi kesempatan untuk memilih kembali partai mereka Nama dan informasi pemilih dideteksi untuk pembutuhan suara bagi yang melawan partai penguasa Partai-partai sebelumnya yang menentang Republik Rakyat Demokratik Korea termasuk Federasi Budis Korea Partai Independen Demokrat, Partai Rakyat Buruh, dan Partai Rakyat Gong Min Untuk memperjelas, tidak satu pun dari mereka tampaknya telah memenangkan kursi dalam 48 tahun terakhir Hampir setiap pemilihan di bawah Republik Rakyat Demokratik Korea Dilaporkan memiliki tingkat partisipasi 99% Atau bahkan lebih tinggi Dengan peringkat persetujuan untuk partai sebesar 100% Partai-partai politik ini seolah-olah dibiarkan berlomba-lomba untuk menunjukkan betapa kuatnya cengkraman politik WPK saat ini Dan sementara pemungkutan suara untuk partai yang berkuasa saat ini dilakukan Dengan pemungkutan suara rahasia Pemungkutan suara yang melawan mereka dilakukan di kotak suara terpisah Tanpa kerahasiaan Jadi secara teori, Anda bisa mencoba melawan pemimpin saat ini Kim Jong Un Hanya bergantung pada seberapa besar Anda menghargai hidup Pekerjaan tidak berguna pada daftar ini Ialah profesi traffic lady atau perempuan ikonik lalu lintas di Korea Utara Melansir laman tribunews.com Kualifikasi pekerjaan tersebut dimulai dari usia 16 tahun dan pensiun pada usia 26 tahun Sebagian besar pengunjung pada saat pertama kali ke Korea Utara Bakal dapat melihat keunikan perempuan cantik berpakaian biru yang mengatur arus lalu lintas Para perempuan tersebut berdiri di lingkaran putih yang terletak di tengah persimpangan jalan negara tetangga Korea Selatan ini Petugas lalu lintas ini sangat populer dari kalangan laki-laki Korea Utara Bagaimana tidak selain terkenal dengan kecantikannya, status sosialnya pun cukup tinggi Profesi ini menerima gaji yang lebih tinggi dibandingkan sebagian besar pekerjaan warga rata-rata Selain itu, pemerintah juga memberikan perlakuan khusus bagi perempuan ini Bahkan, mereka yang juga berhak atas perumahan gratis dengan fasilitas perawatan kesehatan yang sangat layak Kriteria pemilihan yang paling utama yakni kecantikan dan tinggi badan serta harus lulus dari pengujian yang cukup berat Dan fakta mencengangkan lainnya adalah Mereka juga dipilih langsung oleh Kim Jong-un secara pribadi untuk perempuan yang belum menikah Kalau hanya untuk mengatur lalu lintas, kenapa harus pakai perempuan cantik Pak Kim? Refik like kan juga bisa Itu pun kalau lalu lintasnya ramai ya kan? Pamoles batu Mendengar profesi satu ini mungkin akan membuat kita menyerjitkan dahi Ya, pemoles batu Profesi yang sulit untuk ditemukan di negara lain ini merupakan pekerjaan yang ditunjuk pemerintah Yang diberi mandat untuk menjaga area publik tetap rapi dan juga berkilau Pemoles batu yang ditempatkan di ruang publik ini bertujuan untuk menarik para wisatawan Serta agar para wisatawan terpukau dengan kesempurnaan infrastruktur Korea Utara Hal seperti ini terutama berlaku untuk kawasan-kawasan seperti museum perang kemenangan di Pyongyang Namun sangat disayangkan, meski telah berusaha, wisatawan justru seolah tidak terkesan Buktinya, angka kunjungan wisatawan ke negara ini termasuk yang terendah di dunia Dengan hanya sekitar 4.000 hingga 6.000 turis setiap tahunnya Penata Rambut Bagaimana perasaan kalian jika gaya rambut juga harus diatur oleh negara? Mungkin mirip-mirip zaman sekolah dulu ya Tapi tahukah kalian, kalau Korea Utara juga mengatur gaya rambut yang harus diikuti untuk seluruh warga negaranya Hanya perempuan yang belum nikah yang dapat menjaga rambut mereka tetap berukuran panjang Bagi anak laki-laki, mereka harus mempunyai rambut 2 inci Dan hanya laki-laki yang lebih tua yang juga diperbolehkan untuk mempunyai rambut berukuran panjang Terdapat 28 potongan rambut yang resmi atau legal di Korea Utara 10 diantaranya untuk laki-laki, sedangkan sisanya untuk perempuan Selain itu, rambut yang diwarnai juga sangat dilarang Undang-undang ini seolah membuat profesi penata rambut praktis tidak berguna Polisi Mode Polisi Mode itu nyata dan mereka tinggal di Korea Utara Di negara yang memprioritaskan untuk menghilangkan semua pengaruh asing Mode menempati urutan teratas dalam daftar Liga pemuda Kim Il-sungis Kim Jong-ilis Membuat tugas mereka untuk memastikan bahwa rekan-rekan mereka menjaga kemurnian ideologis Dan berperan dalam memastikan para pemuda Korea untuk dijauhkan dari memperontak Atau menentang jeneral agung mereka yang turun dari surga Ya, yang itu juga nyata Jadi bagaimana mereka melakukan ini? Mereka mengkritik vision jalanan Penyimpangan dari setelan jas gelap dan sepatu datar Atau sesuatu yang terlalu dekoratif atau tidak biasa Dapat dianggap sebagai pengaruh asing dan dapat dihukum dengan tugas di kem kerja paksa Tapi, inilah sebuah pemikiran Jika seluruh rezim dapat dipatahkan oleh ROG Mini Mungkin kita membutuhkan rezim baru bukan? Ya, dilihat dari luar Korea Utara adalah negara yang penuh dengan ketidak efisienan Semuanya untuk membuat negara itu tampak makmur dan kuat Dari pemoles batu hingga penyapu gunangan air Kita telah lihat beberapa pekerjaan yang tidak berguna yang sebenarnya ada di Korea Utara Tertarikkah kalian tinggal di sana?